Intro Halo dengan... R.A. disini Oke udah banyak yang nanyain ya Kemana aku pas kemarin Jadi ceritanya sekarang baru punya dana Pencitraan Pencitraan Si kere, masu hape Kere huri Ya jadi kita sekarang mau as R.A. dan Ini aku sekarang udah nongal ya di video as R.A. part 2 3 Oke part 3 Udah penutup Langsung dimulai aja pertanyaannya Oke, duduk duduk Ada pertanyaan yang pertama Menggol siapa yang membaca? Menggol Fid, lu posisinya pilih mulu dah Eh gua liatan kayak segini man Liatan, liatan Caman Jadi aku ya Dari Muhammad Farhan Di print screen Di print screen Di print screen Di print screen Nggak apa sih Nggak apa sih Kalau udah Kalau salah Ayo Ayo Pertanyaan pertama Ini berisi kalornya Kayaknya ketep ya Nggak tahu nggak ngerti Biar tahu Oke kedua nih Ada dari Putra Hidra 18 Apakah dual camera pada smartphone itu penting? Gimana tanggapannya? Penting nggak? Relatif Tumpul Tumpul Buat yang baru dapat HP 2 Kalau buat Misalnya sih Nggak penting ya Kenapa? Yaudah nggak usah berarti Kamera belakang nggak? Dua Kameranya dua Kalo kamera Kalo kamera Kalo kamera depan Kalo kamera depan Dua penting Satu wide Satu nggak Kalo kamera belakang nggak Saya baru punya HP baru nih Oh iya Buset Keluarin Oh berarti nggak penting Berarti S Iya Makanya nggak penting Tadi ya Mas Islan Penting nggak dual camera? Dual camera Belakang nggak? Ada umum Depan belakang Kalo buat Selfie sih Iya ya Biar wide Biar kita bisa selfie Kita sesuatu pemahaman Tetangga Tetangga Jum S Jum S nya tetep Kalo buat aku sih penting ya Penting ya? Iya Penting 4 juta jadi ya itu ya SMS ya? Yes Bro Buat aku sih penting Karena Butuh hal yang baru Di dunia smartphone Dan sepertinya tahun 2017 ini Dimulai dengan Dual camera Soalnya kalo nggak ada purbantar Cuma stagnant disitu-situ aja Dan kita juga Hanya sebagai pengguna Cuma Punya pengalaman gitu-gitu aja Kalo gini kan Jadi punya pengalaman baru Penasaran baru Berarti SA gitu-gitu aja ya? Iya Mending S8 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 Mending LG Hehehe Ya kalo gua sih Penting tapi kalo bisa Fokusin Bagusin di satu kamera aja dulu Misalnya kalo levelnya udah kayak S8 Gau harus tambahin aja satu lagi Kalo belum Masih mentingin satu kamera yang bagus daripada dua kamera Berarti fleksin dulu gitu Fleksin dulu gitu ya Mungkin gua Kalo saya Saya kira penting tadinya ya Toku beli V20 ya Pake ada dua kamera belakangnya Tapi ternyata nggak pernah dipake Jadi Buat saya mungkin nggak Karena nggak pernah dipake itu Jadi momennya nggak pernah dapet Kapan harus pake Depan belakang Depan juga Kalo depan Saya nggak pernah selfie Iya sih Iya sih Kalo buat saya ya Kalo yang saya selfie Bisa kita selfie buat ngetes kualitas Ngetes aja Iya Kalo saya Penting Penting dalam arti Konteks Untuk jualan Gini ngomong-ngomong dari si marketing Karena Kalo udah ngomongin soal Angka gitu kan Weh Yang poni kamaranya ada dua lo Wah iya Iya Eh yang poni kamaranya ada tiga lo Wah Wah Lagi 4 ada 5 lo Iya Artinya memang sebenernya Gimic itu laku dijual di Indonesia Cuma kalo ngomongin soal Pure photography Sekarang liat deh Ada nggak sih kamera digital Kita lain kamera digitalnya dua Gak ada Gak ada Gak ada kan Jadi itu memang buat jualan aja sebenernya Eh tapi Kalo Itu nggak ada dua kan Soalnya bisa ganti-ganti light Kalo HP kan nggak bisa ganti-ganti light Iya Kalo kamera biasa Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Kamera pocket digitalnya dua Gak ada Jadi itu penting buat marketing aja Smartphone apa yang pertama kali ngeluarin Dua kamera iPhone 7 Gila Enggak Udah P20 Kapan ya Apa ya Apa ya Apa ya Susah ya Gak ada pertanyaannya juga Buat kalian yang tau Tulis di kolom komentar Oke Bersama penonton Diplomas Tau banget Next Pertanyaan berikutnya Siapa? Kam Aku lagi makan Anggifokusi butuh Kampu senderasi yang tinggi Bro Gue ya Bersan benemu Ilang Ini nih Apa dulu Dari Asmi Dari From Earth Apa band favorit kalian masing-masing Dan kenapa suka sama band tersebut Band Musik berada ya Ya Di luar Macem-macem kan Saya suka naif Naif Ya Ini lokal apa internasional? Bebas Bebas Ya naif Alasannya Punik juga aja Suka sih sama lagunya Ada trend Kalau gue kayaknya Nggak ada yang Kepikiran ya Tapi kalau jenis musiknya Saya senang jazz Apa? Soneta? Soneta jazz Bukan jazz Eh? Jazz Satria bergitar Kalau ngomongin band Nggak ada yang kepikiran Nggak ada kepikiran ya San-san apa San? Aku suka Slipknot Benek Slipknot Semaranya getok Dari dulu suka banget Oh gitu Oh Kalau ngeletek tuh Oh yaa Oh yaa Oh yaa Slipknot Oh yaa Makan budak Oh yaa Kalau ini Kayaknya yang nge-ref Bal Bal kangen band Gila Anggilan 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 Serius Anggilan Anggilan Serius bang Enggak 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 Ben banyak sih Satu Satu ya Yang langsung kepikiran aja Iya Biasa itu yang paling Slipknot sih Oh Biasa Sama Sistem of Dawn Sistem of Dawn Sistem of Dawn Gak tau Kang apa Kang? Gak tau 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 Kepercayan Kepercayaan Kepercayaan Banyak yang gak tau Banyak yang gak tau Jadi Barreligion itu Nanti kalau ya lu makin Google Religion Gak Google adalah Lalu Provada Atau lu masukin Google Oh Kemahin editannya bagus Pas nikah Saya Rado Kemarin kan editannya Wah Susah Bukan susah, lama Eh, gue boleh jawaban nih Bapak-bapak Bapak-bapak itu dari SMP SMA ya kan? Soneta Agak, Gun & Rose Kau waktu aku masih nge-band Lagunya paling sukanya itu Switch All Mine The Hummerade, The Stranger Night Train Oh, banyak deh pokoknya Yang celah satunya itu, ampun baru ya? Oke, next Dari Abidin Mas Syakur Mas Syikur Abang-abang yang ganteng mau tanya dong Gadget apa yang ingin punya tapi belum kesampean Gak ada sih Sombong Sombang Subscriber 200 ribu Bagi 2 Itu Gadget yang Google Glass Google Glass kan kalau ada jual ya Iya, dan gak ada lagi kan Dulu kayaknya keren banget pengen punya Tapi ya gak kesampean kan ujung-ujungnya Gua? Tesla Itu bukan gadget, itu otomotif Sorry Tesla Mobile Aplikasinya Bentar, gadget Evan 7 Plus Gak kesampean Terus berdua ya Aku pake Macbook Macbook apa? Macbook Pro Tahun 2000? 15 inci Yang paling mahal Yang harga 35 juta Oh kalau bertanya udah langsung aja Amin 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 Egbal pengen S8 aja lah Amin Amin Cuman kalau beli sendiri sayang gitu duitnya Jadi? Pengen tapi gak tega ngeluarin duitnya Gak tega Hahaha Hahaha Gak geng Sekarang Niko Apa yang belum pernah lihat? Drone? Karena belum pernah DJI? DJI DJI gitu ya Kayaknya pengen deh Irran, Irran Aku sih pengen Macbook sama kayak Sang Itu sesuatu yang Yang kepingin Tapi Nggak Nggak Pengen tapi kerasa Nanti deh Nanti deh Bukan masalah nanti deh Emang ada duitnya Gak deh Gak deh Lanjut Oke next Next udah dibacain Dari Zahed 27 Zahed 27 Menurut RA Layar lebar 2 banding 1 Kayak di G6 S8 Di masa depan Dari layar HP HP kayak gini tuh Tahan lama Atau hanya cuma Trend doang Yang bakal hilang cepet Nanti Kalau kata ik gue tuh The future Future ya? Mungkin tambah lama Malah tambah Gak ada bezel Iya Jadi ngomongin bezel tadi ya? Enggak Apakah Layar panjang gitu? Layar panjang gitu? Atau hanya sekarang aja Aku duluan nih jawab Sebenernya gini Layar panjang itu Kalau aku lihat Itu sebagai bentuk Gambling dari brand Kenapa Gambling? Pertama Ini butuh waktu Buat menyesuaikan Menggunakan layar panjang Banyak hal yang Gak nyaman sebenernya Di layar panjang Salah satunya Jempol kita akan Sulit mencapai Di ujung atas Jadi sebenernya Layar panjang itu Memang kegelam bisa Tapi digunakan susah Kecuali G6 G6 Mas Ada tombolnya Ya G6 ada tombolnya S8 masih susah Artinya Sesuatu yang baru itu Memang butuh waktu Untuk bisa diterima Oleh masyarakat Jadi kalau Kenapa sekarang lagi booming Ya karena Ini melakukan suatu yang baru Ini karena Aspek rasionya kan Biasanya 16 banding 9 Ya Sekarang jadi 18 banding 9 Jadi itu karena Swat yang baru aja Jangan aja jadi yang panjang Wah ternyata Eleganya kalau panjang Mungkin sekarang 18 banding 9 Nanti 27 banding 9 Maksudnya itu panjang begitu Akhirnya 2 tangan Itu kayak Lawakan Iphone dulu dong Yang panjang banget Bisa jadi kayak Light Saber gitu Jadi itu Gambling lah Bisa jadi panjang Bisa jadi enggak Kalau saya yang sudah pakai Dua-duanya LG Sona S8 pernah Ada plus Ada minus Tapi buat saya Banyak minusnya Eh banyak plusnya Sorry Banyak plusnya Jadi Kayanya Bakal manjang nih Kalau Ya kayak Layar inch dulu lah Kan di luang buset Di luang bungin gitu Tapi sekarang Sampai sekarang Malah dipaksa Malah diikutin Sama Xiaomi kan Iya Iya Tapi bakal manjang Karena banyak plusnya Kayanya Ya bakal Satu HP layar semua Mungkin Bakal Layar semua Gak ada tombolnya Gimana makanya nih Tombol backnya Mana gitu Ya Oke Jawaban yang lain Padang lu Setuju Itu masa depan Masa depan Yang panjang tuh Bakal panjang Oh Panjang tangan lama Dicantet ya Panjang tangan lama Nah Itu kuncinya Hahaha Wopoy Kalau ikut Gini Aslinya begini Biasanya Kita Pertama ketemu Terengangang Bang review Ternyata Pertanyaan buat Irwan Dari Ibnu Rayyan Cara bangunin Polisi tidur Gimana bang? Dijek Dijek Guling-gulingin Gak usah dibangun Hahaha Kalau ada kuadratnya Hahaha Pertanyaannya yang buat Nying lain jangan lihat orang Nying lain gak jawab Ini masuk video Nyinggung Polisi gak Tentu Ditutup ntar Trigger Dikatnya Dikatnya Ini Iqbal Fikri Anime Favorit Anime Favorit? Iya Kartun Jepang Doraemon 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 Ya anime Saya suka Doraemon Doraemon Gak suai muka banget sih Tentu 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 Oh iya Tentu Pas-pas ya mas Hahaha Gak naik-naik ya Gak naik-naik Hahaha Saya paling suka itu Dragon Ball Kenapa? Gak habis-habis ya? Gak Jawabannya ada di ujung lagi Hahaha Gak jawabannya di ujung lagi Hahaha Kita kesana nih Jawabannya ada Gak paling ujung lagi Mas Subasa dulu sore sore Subasa Di RCV Oh yang satu episode cuma mau nendang doang ya? Yang lagi terus Hahaha Tapi itu Nendang kan Nendang Eh sebagai informasi Subasa ada live vaccine yang terlagi tungin aja Oh serius? Ada serius Lagi dibikin Pakal ada tendangan jarak jauh Iya 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 Teasernya Teasernya keren sih Karena dia pakai tali terus ngutur balik Wow Bener-bener sih Pokoknya cuma yang gak dipasangkan rambut sih Mereka Rambutnya gitu-gitu Stok itu loh Stok apa Apa sih buat rambut? Pomet Bukut stok pomet yang banyak Rambutnya kan begitu tuh Itu kan Sekali syuting Cut Pomet lagi Tenang sekali Cut Pomet lagi Film kayak gitu cuma Jepang yang bisa bikin Jepang yang bisa Tapi nanti lagi ada serius Itu serius Pak? Apa? Gue sendiri belum Gua kan yang lain dulu Gua sebeasnya belakangan Belakangan Artius Jigbal Cincan 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 Alasannya Alasannya Luculah Itu doang Engga dia taunya itu doang Atau yang lain Kalau saya Gundam Yang Iron Blood Orphan Gua enggak Gua enggak Gua enggak Gua enggak Enggak Sama sih Gundam Cuma yang paling berkesan itu ada dua Kalau enggak sih Sama Sama Zero Zero Gundam Zero Enggak suka Blood Orphan Karena itu Gundamnya terlalu banyak drama Ya Film robot-robotan itu enggak butuh drama Jadi tembak-tembak Ngati-tembak Ngati-ngati udah selesai Maksudnya grim Jadi gelap Iya Terlalu banyak drama lah Enggak suka Next Next Jika jawab Coba apa-apa Tanya-tanya Very Very Yahoo Bang Emang mertua lo enggak nyinyir Lihat menantunya kerjaannya cuma di Youtube Hahaha Hahaha Oke Itu akan dijawab sama orang-orang yang cuma buat istri Tuh Dua Tiga Kita ubah aja Biar bisa dijawab sama pendapat suatu keluarga Oke Kayaknya itu lebih bagus Oke Diganti ya Pendapat buat keluarga Pendapat buat keluarga itu yang belum beristri Iya kayak gitu Kira-kira Oke Kira-kira kayak gini Bang review apa Kalau aku Mertua Dulu Hahaha Hahaha Jadi itu resign aku nggak ngomong-ngomong Hahaha Menantu kurang ajar Hahaha Yang penting Yang penting Istri makan ya Hahaha Coba ketok binding Tapi Ya akhirnya tau kok Tapi kan nggak tau ini nonton mertuanya lo ini Oh iya Ya tapi Akhirnya tau orang tua juga nggak tau Hahaha Gak-gak-gak Gak-gak Nek Bang Diko Yang penting masih nakkein anaknya kan Iya Ya jalan terus Dari mana pun hasilnya Yang penting halal Ya why not Waktu ngomong gitu nggak masalah Tapi mertua tau kerjanya itu Tau Tau banget Bahkan ngelike terus Setiap pada video langsung dia pertanggung like Mertua gua Menantu teladan ya Hahaha Bahkan diajak selfie pun Wah Hahaha Oke pertanyaan selanjutnya Luh Belum ya Hahaha Eh Enggak ini ada lucu Karena sebelum menikah Seminggu sebelum menikah Aku resign Semua Hahaha Iya Mertua nggak tau Sampai detik ini ya mertua nggak tau kalo kerjaannya reviewer Serius? Serius? Orks Maaf ya maaf Jadi tahunya apa lu kerjanya? Kerja aja dah Mertuanya nggak terlalu kepo gitu ya Bagusnya kalo misalnya menafkai anaknya Ceritanya unik-unik ya berarti ya beda-beda ya Oke oke Ini fresh lu Mertuaku itu jual nasi uduk gitu Kalo dia tau ntar nasi uduknya minta di review gini Minta di endorse Minta di endorse Endorse nasi uduknya Mantap mantap Keren sih yang nasi uduknya Mantap 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 Ini lucu loh Mertanya fresh ini Hahaha Keluarga emang keluarga Keluarga Jadi asal ada dapet duit Bisa mandiri yaudah gitu Apapun ya Dari mana pun adanya Pas diminta ngeliat apa kan dikasih liat Oh kayak gini Yaudah gitu Gak tanya lagi Data lagi Soalnya gak ngerti Jalan sekarang tuh gini Cari uang ya Iya Kreatif lah ini Magi bro Kalo saya sih gak masalah Karena pada dasarnya Keluarga tuh gak ada yang jadi pegawai Jadi pas waktu cerita ke ayah Gak apa-apa serai Mending ada pendapatan Nanti nikah Bisa nafkah istri Kapan jadi? Kapan? Nunggu ini Nunggu hujannya reda Hahaha Hujannya apa? Ya Dia kalo bertanya ke nikah Langsung pura-pura lupa ingatan gitu Siapa saya? Siapa? Hahaha Kalo Iqbal Orang tau saya bang gak? Luar biasa! Hahaha Aku terharu Hahaha Apalagi lu balik bawa oleh-oleh Sekarang lagi Mak kok mukanya kayak gak bahagia gitu Kan dapet doorprice tadi Hahaha Saya seneng sekali Hahaha Dapet doorprice ya Zenfone Zoom S Eh Zenfone Zoom S ya Mantap 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 Unboxingnya ya Hahaha Jangan melayangnya bangga Kena terus jelasin loh Iya bangga ya Si mama tau kerjaan Iqbal Yaudah Mau pesen Jadi kayak pergi kemana Ini acara LP ya Iya Udah tau jadi udah tau Udah sampai ya Udah sampai ya Oke seru semua? Ya Pertanyaan berikutnya Pertanyaan untuk semua reviewer Pertanyaannya adalah Ini kan terakhir-akhir bayar kuliah sendiri Woi Woh luar biasa Tuk live Tuk live Tuk Kecematanya ini dong sih Ini nelokong Tengteng 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 Oke pertanyaan berikutnya dari Indra Cahya yang asli Ah update ada yang panggut Ada yang panggut Pertanyaannya adalah Bang hape habis di review disual kemana? Kalau misalkan online apa nama tokonya? Apakah berlaku buat semua member NA? Habis dimana? Gua ada Tokopedia Bukalapak Tapi Baik siling nya busat Oh gitu Gua hape Tokopedia ya? iya, sama bukal apa? Ong LX doang! Udah, LX. Cewdian Surabaya paling gampang. Nama tokonya? Pokoknya langsung ya pesen aja. Toko online? Kalau dijual juga kemana? Dijual. Ini dijual di apa? PrimaBudu apa? Di Tokopedia. Tokopedia.com.slashbangreview Wadah! Wadah! Jualnya alat membesar Handball. Kalau Iqbal, kadang jual ke saudara, kalau misalkan jual ke orang itu lewat Tokopedia atau WLS. Kalau Tokopedia itu nebeng ke channel sebelah. Apa? Dia TokoVeb. Oh, punya TokoVeb? Punya orang. Sedih amat sih, Pak. Adiko? Saya yaitu Tokopedia slash SobatGabTek. Sekarang detail saya nggak apa, Pak? Ada, Pak. Langsung aja di bookmark semua, Tokopedia. Di SobatGabTek. Tapi kalau di tawar sadis nggak dibawas. Ya, nggak dibawas. Iya. SobatGabTek. Aku nggak pernah dijual sih diibahkan diibahkan. Orang pembeli dengan mahar. Kok doai, kok doai. Tokopedia juga ya. Masem. Tokopedia. Iya. Jadi Tokopedia.com slash SobatHP. Udah berbulan-bulan nggak ada isinya. Bagus. Oke next, pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan. Dari Hananizari. Pertama punya HP. HPnya apa tahun berapa? Buset, lama amat itu. Lupa. Yang gue 6300 Nokia. Oke. Nanti udah cari ya? Iya, iya. Gua SD warisan kakak. SD pake handphone? Kelas 6. Di warisan kakak. Nokia apa gitu? Ya, dia mau pakai SD gitu. Kalau lupa, kita nggak tua. Kalau zaman gua SD nggak ada handphone. Pake charger aja belum ada. Dia kan ganti HP. Pake berkati. Dia pake ini kalengnya. Halo, halo, halo. Saya Nokia 3100. Oh, 3100 yang pertama. Saya Siemens M35i. Tahun berapanya udah lupa? Eh, pertama kali keluar aja tuh. Tahun 2003an lah ya. Wow. Satu juta pas gitu. Tahun 2000. Aku apa ya? Dulu Nokia 6610. Aku tau, aku punya itu. Oh, 6600. 610 dulu. 610 ya? 610, iya. Itu. Itu pasti keren dari 6100. Itu bentuknya agak ngotak di atas. Itu bentuknya agak buat. Keren 6600. Aku pake bentuknya bulat. Oh, iya. Yang pertama itu Nokia 3100. 3660. Nokia semua. 3660 tuh yang bentuknya begitu tuh. Monochrome. Jadi kayak alat gitu. Oh, 360 sama 360 kan? Ini beda di kipetnya doang. Iya, bener-bener. Yang satu bunder, yang satu gini kan. Yang bentuknya kayak alat bantu gitu loh. Gembarnya nih di sini kali ya. Iya, iya. 3660 kita kasih gambarnya. Ya, iya. Itu legend loh handphone tuh. Banyak. Itu sebab guna. Dari dulu ya. Sebenernya transfer foto via infrared gitu. Next. Kenapa? Gak ada? Simak. 35 ilang di satu lagi deh. Lo kok kayaknya hobi ngilangin handphone sih? Ya, sih. Itu digendam orang. Jadi di mall terus ditepkan gitu. Aduh. Elunya aja. Ngelamut. Ngelamut. Iya, aku kasihin gitu. Dapet berapa bulan di bareng ayahku. Sholat! Oh, lu gak perlu sholat. Oke, next. Maniko. Nenek, Bayu Edi Sakutro. Bang, kapan ngadain meetup sama kami fans-fans kalian? Sumpah. Kemarin pas live di cafe gitu pengen join banget. Cuma ya gak gitu. Gak pernah ngabarin dulu. Mau kumpul di mana. Jadinya cuma bisa liat-liat streaming. Fans-fans pengen ketemu. Ngumpulin. Woy. Para RA kayaknya susah banget. Kayak ngumpulin Dragon Ball. Dia aja cuma nyenggak. Kanjengnya banyak kos bang review yang jauhan. Kapan lagi coba ada bang reviewnya. Bang Woldi masih di Bekasi. Meetup. Meetup di sana aja biar ngeketain. Kapan tuh? Pertama, mikas. Ngumpulin orang susah. Kedua, nentuin tempat juga susah. Dan kita mungkin nyari sponsor ya. Meetup kan harus ada tempat yang luas. Sebenarnya kita pernah kan meetup di Bandung. Ya itu di sponsorin. Mereka di sponsorin sama Flek. Mereka ngatur. Kita datang doang. Ya. Ya. Mungkin bisa. Misal kita dapet sponsor. Terus dia yang bantu mengorganisir, mengumpulkan orang. Ya bisa. Terus kita bantu waro-waro. Mungkin memungkinkan gitu. Memungkinkan ya. Tapi itu kan prosesnya. Ya iya. Bukan tinggal nekodis. Dan anak-anak era juga. Ada yang masih kerja. Kan susah mengumpulnya juga. Lokasinya juga jauh-jauh. Kalau aku sih biasanya kendalanya banyak. Ya kita mau bikin ACRA aja. Kadang-kadang sulit. Iya. Ini lagi ada momen aja. Karena ada kamuk. Sultan dari Jogja. Sebenarnya mungkin bisa ya. Kalau kayak gini. Kita ngumpul. Kita lempar aja. Kita mau ngumpul disini nih. Berapa jam gitu. Kalau mau enjoyin ya. Itu mungkin. Tapi itu harus share tempat yang sepi juga. Kalau kayak Kals kemarin kan. Gak berat. Ya mungkin hanya 5 atau 6 orangnya. Jadi intinya susah lah ya. Ya intinya susah lah ya. Karena kita punya kesibukan kan. Misalkan aku sibuk syuting. Kita semua asok sibuk. Soalnya. Yang satu sibuk. Yang satu sosipuk. Dari Ryan Brickse83. Apa UI favorit abang-abang? Saya IOS. Karena saya pecinta iPhone. Meskipun handphonenya sekarang Xiaomi. Kamu udah endorse Xiaomi ya? Beli nih. Di Raphon. Review. Ini kayaknya sama saja. Ya. Tadi manet ya. Udah lihat. Hei kamu jangan lupa rahasia. Dijavu gitu. Dijavu. Iya. Pura-pura lupa. Jadi aku suka sama IOS. PUS! Kok bisa? Karena... Tadi udah kecerita. Bukannya udah nggak tau. Kenapa Alian itu bisa mengesel ekor atur gue ya? Kenapa? oh iya? karena semuanya dijembreng jembreng jembreng smooth smooth ya? smooth halo dengan banget ini jawab pertanyaan bang oh iya, Colorize Oppo itu smooth buka aplikasi-buka tutup aplikasi cepat, fiturnya banyak kamu di Android sama Oppo? saya pake Blackview masih di Android oh gitu dia ada sama Asus ini baru tadi dikasih menang kemudian makasih Asus mencari menakjubkan infiniti saya sering pake Samsung, tapi sebenernya kalau UI saya sukanya MIUI jadi pengennya tuh handphone Samsung tapi UInya MIUI karena saya suka Samsung karena kameranya bagus karena sering syuting di luar jadi next David kalau gue sih top list sih karena udah kebiasa bagi Chris intinya karena kebiasa aja karena biasa? kalau kamu fan berat Samsung fanboy ya? pantes videonya Samsung mulu soalnya BUSnya banyak kalau Samsung BUSnya bakal subscribernya cepat asal mau beli sendiri dulu kan dia endorse kan dia endorse katanya siapa? MIUI UI favorit ya MIUI karena MIUI lebih dekat mirip ayos pokoknya ayos yang mirip ya? ayos di luar di luar sudah resmi fanboy detektif terutama yang resmi karena simpel gitu jadi semua ikan itu ngejembreng 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 jadi gak ribet di selomo banget jadi gak ribet jadi semua ada di home iya itu lah pokoknya terakhir tanya kata gabut berencana bikin channel selain review HP gak? era baris dong dia mau punya lu mau promosinya mau promosinya pertanyaan serius jawab lu punya apa channelnya? review juga tapi tentang vpn alternatif merokok ah jelek negatif wah kruh kena kekir perasaan padahal gak merokok ya? padahal gak merokok pengen punya keinginan bikin channel lain gak? pengen ini review makatan wah itu aku udah udah tapi belum ada video belum ada video jadi sobat apa itu nanti ada channel kedua namanya sobat mungnya jadi sobat mungnya jadi sobat mungnya jadi fonda tapi sebenernya ada ada obsesi tersembunyi aku pengen bikin channel yang isinya nge cover lagu karena jujur suka musik dan suka main alat musik dan ternyata doi pinter nyanyi ngajakin 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 collab dia jadi nanti sambil lah kita kita bikin video cover cover itu yang tepat doi siapa doi? ini doi suaranya luar biasa gitu makanya begitu pertama dengernya langsung teranggal suaranya bagus banget yes banget taniko? begitu gak kasih gak ada ya? gak ada ya udah sibuk ya di review aja udah ya gue ada satu channel itu yang namanya David Brandy nama gue ada 2 video isi review film biar pas nonton di bioskop gak ngerasa bombong duit gak mau rupiah jadi minimal ada hasil walaupun 25 ribu gitu 40 ribu di Blitz oh lebih suka oh pertanyaan eh enggak weekend 60 ribu kan di bandung iya lebih suka promos ke bandung berapa kan? tapi belum fixin bisa diisi video live udah ada 2 video yang ngesap udah empat kan? luar biasa gak karena gue promosi di restreaming di restreaming kan pas live streaming gue ceritain wah pada keselamu jadi kalau mau keselamu mantap mantap oke next kalau aku sih hampir sama kayak dia pengen bikin channel yang review film kenapa film? suka nonton film memang review reliance dulu ceritanya tuh ada sahabat tetangga dulu dia punya rental DVD gitu terus saya tuh sering nonton film dan sering pengen luas-luasnya kalau ngomong VG bajakan ya? DVD? VG bajakan ya? iya bajakan kan yang beli kan dia temen apa yang mati tuh dosa juga dosa dia kok lempar batu sembunyi di lidi oke next pertanyaan lain udah oke banggisar closing closing yeay jangan lupa subscribe channel bang.io dan sebarkan channel ini eh ya teman ini nonton adios woy tutup tutup tadaa ini pengen liat nih dari depan sih langka sekali lah ya gitu aja makasih udah nonton video gak berguna jadikan juas ini mungkin kalian semua udah pada tidur ya ya ini AS RA part 3 nantikan AS RA part 4 lanjut selanjutnya ini mau sampe 4 berapa ya orang pertanjung aja sampe 6 ya ya jangan lupa subscribe jangan lupa subscribe kita semua ya dari ini dari sini si Juragan Tekno kemudian Bang Review Ibro Kumar Ngejetin Ngejetin semua obat tau ya sama obat kaptek obat HP obat HP obat HP obat HP ada obat nyawa ya gitu aja makasih udah nonton terima kasih udah nonton dan yeah bye bye have a nice day adios have a nice day have a nice day have a nice day have a nice day 1 2 3 have a nice day ulang ulang 1 2 3 have a nice day have a nice day kok ada gini ya hahaha ntar abis itu tanya mana putur Reza ga ada saya dicari mesti yang ga ada mana putur Reza mana putur Reza gue tuh kepikiran gue tuh fatir di center apa yaudah 25 ribu jam-jaman ga tau ga tau jam-jaman 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 masih buka gak balik jam 1 di reset jadi tinggal 2 tapi masih ada masa bisa subsidi lo masih parkis lu balik kemarin ya boleh lupa yuk iya lebih aman ya gua mau melihat kuasa gua lebih boleh waduh main ya gua danyakan lebih kuasa cut David nakal ya selamat saat sekali setuju loners second Sub indo by broth3rmax